Hai, selamat pagi. Narwasi Pagi kembali hadir kali ini dengan 5 kabar terkini bersama aku Deborah Mulia. Pertama, ada update soal sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Gempa di Cianjur, serta Menkopol Hukam yang cabut SP3 kasus perkosaan pegawai Kemenkop UKM. Selain itu, dari mancanegara ada Ukraina yang terancam gak punya listrik di musim dingin. Dan terakhir ada hasil dari Festival Film Indonesia 2022. Berikut selengkapnya. Verdi Sambo dan Putri Candrawati kembali menjalani persidangan selasa 22 November 2022 kemarin. Dalam persidangan kali ini, ada 9 saksi yang dihadirkan di persidangan. Sejumlah fakta kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Di antaranya, Verdi Sambo mengaku uang 200 juta rupiah yang ditransfer dari rekening Mofrian Syayosua Huta Barat ke rekening Riki Rizal adalah uang miliknya. Baik, kepada saudara terdakau Verdi Sambo, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian? Salah sebagian? Atau salah semua? Seluruhnya sudah benar, cuma ada beberapa, ada dua keterangan saksi yang akan kami sampaikan. Kemudian untuk saksi Anita dari BNI, saya perlu jelaskan bahwa rekening Riki dan Joshua ini bukan uang mereka, tapi uang saya untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan operasional keluarga saya. Sebagai mana yang diketahui, sebelumnya kesaksian dari Anita Amalia yang merupakan pegawai Bank BNI menyebut transfer 200 juta rupiah ini terjadi pada 11 Juli 2022 lewat internet banking. Nah, yang bikin janggal, transaksi ini dilakukan usai Yosua dilaporkan tewas pada 8 Juli 2022. Ada pun kebenaran dari transaksi ini, kemudian dikuatkan oleh Bripka Riki Rizal. Ia bilang kalau transfer itu memang dilakukan atas perintah Putri Chandrawati setelah pembunuhan terjadi. Dalam sidang yang sama, Putri Chandrawati turut memberikan keterangannya soal dana yang ada di rekening Brigadir JID. Putri mengatakan, dana tersebut merupakan uang untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Sementara uang yang ada di rekening Riki Rizal untuk keperluan rumah di Magelang, Jawa Tengah. Saudara Putri Chandrawati, bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua? Benar sebagian, salah sebagian, atau salah semua? Pembunuhan yang punya ada di rekening Rizal untuk Ibu Anita Amalia. Pembunuhan pembuatan berketing atas nama Yosua dan Riki itu dibuat di cabang Cipinong karena saya adalah nasabah Cipinong. Dan untuk pekening Yosua itu adalah untuk keperluan kasi Jakarta, dan untuk Riki adalah untuk keperluan kasi Magelang. Dan mungkin bisa di-print atau dilihat dari rekening koran 3 bulan terakhir, kita bisa terlihat bahwa mutasi keluar masuk yang transaksi tersebut adalah untuk keperluan keluarga kami. Putri Chandrawati sendiri menghadiri sidang secara daring sebab dinyatakan positif COVID-19. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis menuturkan, Putri sudah mengajukan permohonan agar bisa dirawat oleh dokter pribadi keluarga. Katanya ini biar Putri bisa pulih lebih cepat. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum juga menunjukkan pistol yang diduga jatuh dari tubuh Ferdi Sambo sebelum peristiwa penembakan terjadi. Senjata itu disinyalir berjenis HS-19, namun Sambo menampiknya. Ia menyebut senjata itu berjenis Combat Wilson. Menurutnya, kedua senjata itu memang mirip, sehingga perlu dicek ulang. JPU pun dijadwalkan akan menghadirkan ahli senjata untuk mengecek perihal ini nantinya. Kepingan-kepingan pasel kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih terus dirangkai untuk mendapat cerita utuh di Bali kematiannya. Cepat atau lambat, semoga kebenaran dan keadilan akan kasus ini bisa segera terungkap. Imbas gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur, bantuan dari berbagai pihak telah dikerahkan. Presiden Jokowi pun turut meninjau langsung lokasi terdampak. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam di Lasungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Merespons gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Presiden Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi di Kecamatan Cugeneng pada 22 November 2022. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meninjau Jalan Raya Ciberem, penghubung wilayah Bogor Cianjur yang sempat tertimbul longsor. Selain itu, Jokowi juga mengunjungi beberapa lokasi, seperti rumah sakit, daerah terdampak bencana, dan mengunjungi korban selamat yang mengungsi di tenda-tenda yang didirikan di Taman Prawatasari. Presiden Jokowi memerintahkan agar korban gempa Cianjur yang masih tertimbun untuk segera dievakuasi. Ia juga memastikan kalau pemerintah bakal kasih bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Bantuan itu terdiri dari 50 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, 25 juta rupiah untuk rumah dengan kerusakan sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan. Baginya pembangunan rumah anti gempa penting. Mengingat berdasarkan data BMKG, gempa yang terjadi diprediksi akan terulang dengan siklus gempa 20 tahunan. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPN. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahunan. Sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa. Menurut Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, kemarin per pukul 17.00 merilis ada 268 korban meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, korban yang sudah teridentifikasi sebanyak 122 jenazah. Selain korban jiwa meninggal dunia, ada 1.083 orang mengalami luka-luka. Sementara terkait evakuasi korban, 151 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Banyak juga korban yang datang ke posko BPBD Cianjur untuk minta dievakuasi. Hingga kemarin, BPBD Kabupaten Cianjur, Timba Sarna, serta TNI Polri terus berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Jumlah pengungsi di Cianjur pun disebut bertambah, jadi 58.362. Atas bencana yang melanda, pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan surat keputusan status tangkap darurat bencana gempa bumi selama 30 hari, dimulai tanggal 21 November hingga 20 Desember 2022. Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga terkait pun mulai menyeluruhkan bantuan untuk penanganan darurat korban gempa. Untuk mempercepat penanganan bencana, BNPB menempatkan satu buah helikopter dan dana siapakai sebesar 1,5 miliar rupiah serta bantuan logistik senilai 500 juta rupiah. Kemenso sendiri telah mengirimkan bantuan logistik serta tarunah siaga bencana untuk ikut membantu di lokasi bencana. Sementara Kemenkes juga telah memobilisasi 22 tenaga kesehatan untuk menangani korban. Namun, belum semua lokasi terdampak gempa telah dijangkau bantuan pemerintah. Jurnalis narasi Jaslyn Govani melaporkan langsung dari daerah terdampak gempa di Cianjur. Saat ini saya sedang berada di desa Ciberem Kidul, RT2 RW2, di kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Ini adalah salah satu desa dengan tingkat kerusakan yang cukup parah. Bahkan ada 600 rumah di sini dengan tingkat kerusakan yang bahkan mungkin bisa dibilang porak-poranda ya. Kemudian mereka saat ini mengungsi di tenda. Kemudian juga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hanya saja sudah mendapatkan bantuan dari beberapa relawan yang sudah berkunjung ke sini. Sejak gempa bumi dangkal berkekuatan magnitudo 5,6 melanda ke Bupaten Cianjur dan sekitarnya, pada Senin 21 November 2022 gempa susulan masih juga terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, ada 130 kali gempa susulan yang masih terjadi hingga selasa 22 November 2022. Segala upaya terus dikerahkan untuk membantu para korban. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan gak ada gempa-gempa susulan lagi ya. Proses hukum, kasus pemerkosaan, dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM akhirnya dilanjutkan. Teranyar, tim independen mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting atas kasus yang terjadi di akhir tahun 2019 itu. Tim independen pencari fakta, kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM mengungkap sejumlah temuan dalam konferensi PER Selasa 22 November 2022. Dalam kesempatan itu, Ratna Batara Munti, selaku ketua tim independen bilang, diketahui kedua PNS yang jadi pelaku gak hanya melakukan pemerkosaan, tetapi juga melakukan pelecehan seksual kepada korban di sebuah tempat hiburan malam dan di dalam mobil. Tim independen bilang, penyelesaian kasus ini terhambat karena ada upaya menghalangi pengusutan kasus dengan adanya hubungan relasi kekerabatan antara para pelaku dengan pejabat Kementerian Koperasi dan UKM. Tim juga menemukan, ada upaya melindungi pelaku dan maladministrasi yakni pemalsuan tanda tangan surat pengunduran diri korban. Padahal, menurut pengakuan korban, yang diperoleh tim independen, surat dan tanda tangan itu gak dibuat oleh korban. Atas hal ini, tim menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki. Di antaranya merekomendasikan menetapkan hukum disiplin pemberhantian untuk dua PNS dan satu honorer, serta penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun untuk satu orang PNS. Selain itu, tim independen mendesak untuk membentuk tim majelis kode etik. Soalnya, tim yang dibentuk pada 2020 dianggap lalai menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga pengungkapan kasus ini sangat lamban ditangani. Merespons hal ini, Mankop UKM berjanji akan bergerak cepat, melaksanakan seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh tim independen. FYI, terkait kondisi korban, psikolog dari LPSK telah melakukan asesmen psikologi kepada korban yang merupakan mantan pegawai honorer di kementerian tersebut. Pasalnya, korban disebut mengalami trauma atas insiden itu. Dan korban itu, apa ya, sulit ya untuk membicarakan kembali kasusnya, jadi dia tuh memang tidak mau sebenarnya ditanya-tanya lagi, karena itu akan kemarin, apa sih namanya, masih ya, masih trauma gitu. Anyway, sebelumnya penyidikan kasus pemerkosaan ini sempat dihentikan atau SP3, setelah diterbitkan oleh Polres Bogor. Namun, pada selasa 21 November 2022, Menko Polhuka, Mafud MD membatalkan SP3 itu, sehingga penyelidikan akan dilanjutkan. Mafud pun minta agar 4 tersangka, yakni N, MR, WH, dan ZP, dan 3 saksi, yakni A, T, dan H, yang diduga terlibat untuk terus diproses secara hukum. Ketujuh orang yang terlibat itu, diharapkan bisa diseret ke meja hijau, untuk membuktikan peristiwa di hadapan majelis hakim. Mafud juga menjelaskan, kasus ini gak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Soalnya, perdamaian antar pihak yang berperkara, hanya berlaku buat kasus yang ringan. Alasan SP3 atau penghentian penyelidikan, karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa dicabut itu adalah pengaduan. Kalau laporan, polisi harus menilai. Kalau tidak cukup bukti, tanpa dicabut pun dihentikan perkaranya. Tapi kalau cukup bukti, meskipun yang melapor menyatakan mencabut, maka perkara harus diteruskan. Beda dengan pengaduan, yang itu berdasarkan delik aduan. Kalau pengaduan, begitu yang mengadu mencabut, maka perkara menjadi ditutup. Senada dengan keputusan Menkopol Hukam, anggota tim independen, yang juga merupakan pendamping hukum korban, Ratna Bataramunti menyebut pengaduan dari korban harus ditindaklanjuti. Kita tentu saja setuju, karena kita tidak perlu repot-repot lagi melakukan gugatan peradilan. Tetapi memang harus ada jaminan juga bahwa benar-benar gelar perkara ini akan membuka kembali kasusnya. Itu saja sih yang kita tunggu, itu tindakan actionnya yang lebih nyata. Sebelum Mahfud menyatakan proses hukum berlanjut, kasus ini mencuat setelah pelaku Z yang menikahi korban agar gak kena pidana perkosaan minta bercerai. Sebelumnya, korban diminta menikahi pelaku pemerkosaan melalui kesepakatan damai. Bahkan, kepolisian Bogor yang mengusut kasus itu turut memfasilitasi kesepakatan damai itu. Padahal pihak korban dan keluarga gak pernah menyapakati perdamaian dengan pelaku. Pihak penyidik dari kepolisian juga disebut minta biaya penangkapan pelaku ke keluarga korban. Kasus perkosaan ini terjadi pada 6 Desember 2019. Korban yang merupakan pegawai perempuan Kemenkop UKM diperkosa empat rekan kerjanya saat dinas luar kota di salah satu hotel di kawasan Bogor. Pegawai honorer itu diduga dicekoki minuman keras sebelum diperkosa. Waduh, serem banget ya. Kekerasan seksual mengintai di mana-mana bahkan di lingkungan kerja sekalipun. Gak peduli siapa pelakunya dan pekerjaannya ia mesti diadili seadil-adilnya. Jutaan orang di Ukraina terancam menghadapi musim dingin tanpa listrik. Soalnya, Rusia terus menggempur infrastruktur pembangkit listrik di negara itu. Hal ini disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada Senin 21 November 2022. Direktur Regional WHO untuk Eropa, Dr. Hans-Hendrik Luga bilang jutaan nyawa warga Ukraina terancam pada musim dingin kali ini. WHO mencatat, setengah dari infrastruktur energi Ukraina saat ini rusak, bahkan hancur karena perang. Akibatnya, 10 juta warga Ukraina mesti hidup tanpa listrik. Situasi ini akan diperparah saat musim dingin tiba, di mana WHO memprediksi suhu di beberapa wilayah Ukraina bisa turun hingga minus 20 derajat Celcius. Masalah, enggak berhenti sampai di situ. WHO memperkirakan bakal ada 3 juta warga yang nantinya akan meninggalkan rumah mereka untuk mencari wilayah yang lebih hangat dan aman. Ketika hal ini terjadi, ada potensi risiko kesehatan lain yang membayangi seperti COVID-19, pneumonia, influenza, hingga risiko serius diphteri serta penyakit campak pada populasi yang belum banyak diimunisasi. Sejak invasi Rusia dimulai, WHO mendokumentasikan sedikitnya ada 703 serangan yang dilakukan terhadap infrastruktur kesehatan. Namun, pekan lalu, Rusia nampak lebih banyak menyerang instalasi energi, termasuk depot air dan listrik, juga bangunan sipil Ukraina. Serangan-serangan ini pun mengakibatkan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Ukraina. Langkah ini dicurigai jadi taktik baru Rusia setelah kemunduran mereka di medan perang. Sebagaimana yang diketahui, 9 November 2022 lalu, Rusia menarik pasukannya dari wilayah Kherson. Kherson sendiri merupakan kota yang cukup penting bagi Rusia, sebab ia merupakan satu-satunya ibu kota regional yang telah direbut Rusia sejak invasi Februari lalu. Menghadapi situasi krisis ini, Presiden Volodymyr Zelensky menghimbau masyarakat untuk menghemat listrik, terutama bagi mereka yang berada di daerah terdampak paling parah, seperti di Kiev, Vinitsya di Barat Daya, Sumi di Utara, dan Odessa di Laut Hitam. Jutaan orang di Ukraina kemungkinan besar akan hidup dengan pemadaman listrik setidaknya sampai akhir Maret 2023 mendatang. Kini, pemerintah Ukraina pun tengah berusaha untuk memindahkan warganya ke wilayah-wilayah yang lebih aman selama periode musim dingin. Duh, gak kebayang ya gimana situasi di sana. Hampir setahun sejak invasi, situasinya agak makin baik. Semoga setelah ini ada keajaiban perang bisa dihentikan ya. Malam Puncak Anugerah Festival Film Indonesia kembali digelar nih gengs. Kemarin 22 November 2022, deretan nama dan karya terbaik di industri perfilman tanah air bersaing di sejumlah nominasi. Diselenggarakan di Plenary Hall JCC Senayan, Jakarta. Festival Film Indonesia tahun ini hadir dengan 22 kategori nominasi. Salah satu nominasi utamanya ialah film cerita panjang terbaik yang berhasil dimenangkan di Four, Now and Then, produksi Four Color Films, dan Titi Mangsa Foundation. Film ini menang melawan film mencuri Raden Saleh, ngeri-ngeri sebab, dan seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Sementara itu, kategori sutradara terbaik berhasil dimenangkan oleh Edwin dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Film ini juga berhasil mengantarkan aktris Ladiah Sheryl, menang dalam kategori pemeran utama perempuan terbaik, dan Martino Leo sebagai pemeran utama pria terbaik. Eits, belum selesai nih. Film yang rilis 2021 silam ini juga sukses bikin Edwin dan Eka Kurniawan memenangkan penulis skenario adaptasi terbaik, termasuk Gemayla Geagerian Tiana yang menang penata busana terbaik. Tahun ini, FFI mengangkat tema Perempuan, Cipta, Karya, dan Karsa. Tema ini diambil sebagai penghargaan kepada para perempuan yang berperang besar di dalam penguatan ekosistem perfilman Indonesia. Malam pengadu gerahan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga Menteri Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nadima Karing. Turut hadir pula Najwa Shihab yang didapuk memberikan penghargaan seumur hidup atau lifetime achievement kepada aktris senior Rima Melati berkat karya-karya luar biasanya semasa hidup. Karenanya, dengan rasa hormat yang mendalam, festival film Indonesia memberikan penghargaan seumur hidup kepada perempuan tangguh, pemerhati sosial, aktris tanah air lintas generasi, matahari bagi keluarganya, dan sumber inspirasi bagi semua insan perfilman dan industri hiburan Indonesia. Marjolin Tambayong, atau yang lebih dikenal dengan nama harumnya, Rima Melati. Kami undang ke atas panggung Dewan Pengabdian Seumur Hidup Budiyati Abiyoga Widjawati Yayang Senur Kami undang juga perwakilan keluarga almarhum Ibu Rima Melati untuk ke atas panggung. Terima kasih yang tak terhingga buat FFI, buat Dewan Juri, yang telah mengapresiasi kerja daripada almarhumah. Saya sungguh sangat terharu. Ini merupakan cerita yang membanggakan buat kita keluarga yang bisa diteruskan kepada anak cucu kita. Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan bagi perfilman Indonesia. Usai 2 tahun dihantam pandemi. Sampai saat ini sudah ada 12 film yang berhasil menembus lebih dari 1 juta penonton dan mencapai market share Indonesia yang lebih baik, yakni 61 persen lebih tinggi dibandingkan data tahun 2016 sebesar 48 persen. Turut bahagia dan bangga untuk seluruh pihak yang berhasil menang. Semoga kemenangan ini bikin tambah semangat untuk berkarya. Untuk kakak-kakak yang belum menang, kalian tetap keren. Sekian dulu ya sarapan informasinya bareng Narasi Pagi. Seperti biasa, besok Narasi Pagi akan kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. sehat-sehat, semangat, dan sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!